Saudara Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR telah menerima surat Presiden soal usulan nama calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang akan memasuki masa pensiun pada akhir November nanti. Puan menyebut nama yang diusulkan Presiden adalah Jenderal Agus Subianto yang pekan lalu dilantik menjadi Kepala Staff Angkatan Darat. Sesuai aturan Presiden mengusulkan nama calon pengganti Panglima TNI 20 hari sebelum memasuki masa pensiun. Panglima TNI Yudho Margono akan memasuki pensiun pada 26 November 2023. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Jenderal Agus Subianto lahir di Cimahi 5 Agustus 1967 dan lulusan Akademi Militer pada 1991. Sebelum ditunjuk menjadi kasat, ia juga sempat menduduki posisi wakasat periode 2022-2023. Agus Subianto juga pernah ditunjuk menjadi Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021. Selain itu, Agus juga sempat menduduki Jabatan Komandan Kodim Dandim 0735 Surakarta pada 2009 hingga 2011. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.